betul-betul mungkin belum ada soalnya tapi belum belum tapi favoritnya cuma aku merah putih aku ini ada yang empat step ada yang maruten ini keren-keren sahabat koi ini kalau yang seperti ini boleh dibeli enggak sih mas ya sebenarnya ya boleh lah nanti kan orientasinya tetap bisnis lagi Oke semisal kalau dibeli kayak gini buka harganya dari berapa kita pakai resul LP100 untuk 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 menggerakkan apa medianya biar lebih bisa statis dia bisa lebih memperbarui dirinya mereka sendiri seperti itu intinya seperti itu dan akhirnya juga meningkatkan kadar oksigen yang ada di dalam air pasti lebih murah daripada kompetitor kompetitor supplier lain Oke nah sahabat koi berarti kalau kita main kesini kita bisa beli Mas ya bisa betul ini atau mungkin dapatkan biaya bisa juga bisa bisa bisa-bisa-bisa nah cara penggunanya seperti ini enggak harus di terakhir masih ada daru kalau ini ini sekatnya ya ya ini sekat saya pakai seribu koi seribu warna apa kabar sahabat pecinta koi semua kembali lagi sahabat koi kami Sapa pada video kita kali ini ya nah sahabat koi pada video sebelumnya sahabat koi udah nonton tuh salah satu kayak penghasil produk ayam tapi menghasilkan ada punya ikan koi juga sebagai hobi dan nanti akan dikembangkan untuk jadi seorang breeder juga kayaknya nah kali ini seperti janji saya sebelumnya saya akan review kolam ikannya di mana di kolam itu ada ikan-ikan yang sudah pernah ikut kontes dan memenangkan beberapa piala dan saya juga penasaran dengan kolamnya nanti seperti apa sih karena pemberian pakannya itu sampai 14 kali dalam sehari bayangin tuh berapa beratnya untuk chambernya untuk mengolah amoniak dan hasil kotoran dari ikan koi terutama kotoran padat ya nanti seperti apa prosesnya nanti kita akan menulis pada video kita kali ini Oke sahabat koi jangan lupa untuk like subscribe dan Nyalakan tombol loncengnya ya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Edi Sukai Oke yuk kita temui onernya yuk kali ini Halo selamat siang ya apa kabar ya Alhamdulillah baik baik ya Oke kemarin kita sudah bahas soal ayam ya sedikit ya betul-betul bisnisnya masnya itu di ayam dan sedikit tentang ikan koi nya yang pernah menang di beberapa kejuaraan betul-betul kontes ya Nah kali ini saya pengen tahu masuk ke kolamnya kolam ini ini ukurannya berapa sih Mas kalau spesifikasi kolam ini lebarnya dua meter setengah kali dua meter setengah setengah kedalamnya satu meter tiga puluh satu meter tiga puluh ya bedalaman kolamnya ya kita pakai BD nya ada tiga bottom trimnya ada tiga tiga inch terus kimmernya kita pakai dua unit tanah dan kiri Oke pakai dua inch kita pakai kaca kacanya 12 mili untuk bisa biar kita lihat dari sideview nggak topview aja kan seperti itu kalau untuk kapasitas pompanya kita pakai 30.000 lb-h dari aman dari Pompah celup ya Pompah celup kita pakai 12.000 30.000 30.000 lb-h terus yang berikutnya untuk aerasinya kita pakai resum khususnya ada empat buah resum LP 100 nya ada dua ada dua buah yang LP 70 nya ada dua buah Oke yang LP 100 nya saya pakai untuk memutar atau mengairasi media filter moving reactor aftik bakteria yang lainnya saya taruh di chamber yang terakhir untuk meningkatkan kadar oksigen yang akan masuk ke dalam kolam dan yang satu ada di dalam area kolam jadinya untuk untuk aerasi di dalam kolam agar agar kap ter oksigennya lebih bisa meningkat Oke ini selain dapat oksigen dari atas dari sistem kaya air terjunnya ya ya waterpolnya dari bawah juga ada ini Mas ya betul-betul air asy untuk kolamnya karena memang intensitas pemberian pakar juga sangat tinggi makanya kadar oksigennya juga harus bener-bener diperhatikan Oke nah ini saya lihat ikannya enggak cuma gemuk tapi bulky juga betul-betul terus dengan adanya oksigen yang kenceng seperti ini Mas ini juga memengaruhi keingsan juga masih kondisi bisa lebih terap tertutup dan rapat seperti itu kalau oksigennya dia terpenuhi inksangnya ini nanti tertutup rapat betul-betul jadinya estetikanya juga lebih bagus bentuk polanya juga lebih damis dan lain sebagainya jadi untuk untuk ke arah kontes nanti insya Allah bisa lebih-lebih lebih dapat nilai lebih dapat nilai ya berarti harus memperhatikan kadar oksigen terlarut dalam air oke nah setelah air dari kolam ini masuk ke dalam tiga itu langsung masuk ke chamber pertama yang berpertama yang berpertama ini isinya kalau kita pakai media hanya jaring-kelayang ajalah jaring-kelayang ya betul-betul oke terus setelah di jaring-kelayang baru masuk ke ebr-r-r-r-r-r-r Nya ini kita kita reaksi di sini jadi berarti dari jaring-kelayang masuknya ke sini betul-betul-betul oke masuknya kesini dan ini di ini bergeraknya dengan kita pakai resume lp100 untuk untuk menggerakkan apa medianya biar lebih statis dia bisa lebih memperbarui dirinya mereka sendiri seperti itu intinya seperti itu dan akhirnya juga meningkatkan kadar oksigen yang ada di dalam air oke berarti tujuan dari oksigen yang ditiupkan dari bawah yang kedua mereka bisa kemudian mereka bisa meregenerasi betul ininya seperti itu bakteri baik yang mungkin sudah tua tanda kutip ya berbeda dengan biopal yang hanya statis seperti itu oke berarti kalau disini harapannya memang lebih sehat untuk ikan koinnya ya betul-betul air yang sudah diolah disini baru nanti akan dibawa ke kolam betul-betul oke nah untuk setelah dari ini baru masuk ke ini media batu kita pakai batu gombong aja sih sebenarnya nggak aneh-aneh lah yang penting volumenya kita penuhi habis itu ya lanjut ke arah kolam kita nggak pakai UV karena indoor ya temanya indoor juga masalah sih kita ambillah air juga masih sudah cernih terus untuk kedalaman dan luas tembernya ini berapa kali berapa sih mas tembernya ukurannya 60 kali 80 cm dalamnya 1 meter 30-an kedalamannya hampir sama dengan kolamnya ya betul-betul nah kalau untuk satu tembernya dengan 60 kali 80 60 kali 80 kedalaman 130 ini butuh berapa kilo ini mas kalau kemarin saya tak hitung sekitar 30 kilo-an lah nanti apa berat-berat bersinian itunya itu oke ini namanya apa mas kalnes nah ini kita produksi sendiri-produk sendiri lokal agentar membela yang bayar kita berdayakan UMKM yang ada di sekitar kita ini lokal mas ya betul-betul oke ini bisa pesan berarti Alhamdulillah bisa kita bisa support kita bisa suplai bisa sampai berapa kilo Mas nggak ada batasan sih kalau oke seperti itu dan saya pastikan saya jamin pasti lebih murah daripada kompetitor kompetitor supplier lain oke nah sahabat koi berarti kalau kita main kesini kita bisa beli Mas ya bisa betul-betul atau mungkin dapatkan biaya disupai juga bisa 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 nah cara penggunaannya seperti ini nggak harus di terakhir Mas ya enggak enggak harus kalau ini ini sekatnya aja ya ya ini sekat saya pakai platform teflon kita pakai telepon kita pakai saya nggak CNC sih kemarin itu saya kereta aja ukurannya agar bisa agar bisa untuk menahan MBBR biar nggak keluarga chamber berikutnya berkumpul di satu chamber di chamber tiga kalau kayak gini udah nggak perlu bersikir Mas ya nggak perlu Alhamdulillah nggak perlu mereka bisa tidak meregenerasi mereka sendiri lalu untuk kuras untuk yang chamber pertama ini ini berapa kali dalam satu minggu atau satu bulan minimal satu minggu sekalilah satu kita kali ya untuk yang yang berlama ya untuk khusus jaring telahnya Nah kalau untuk penggantian air ini pernah diganti nggak Mas kalau air saya selalu dripping sih hampir setiap hari saya dirimbing saya pakai saya pakai omron itu dua jarum jam untuk tripingnya sekitar 30 menitan lah nanti Oke biar kadar amonia sudah lebih bisa teratasi nah berarti enggak harus diganti air ya ini mas ya kalau bisa triping lah 20% setiap hari karena intensitas makan kita yang cukup tinggi pemberian kepada kolam ini Oke nah ini kolam yang pertama ini nah di ujung sana juga ada ini mas ya ayat saya ada ada beberapa kiping lah ini nih ya kita beli kecil nanti dibesarkan Alhamdulillah ada prokes lah disana oke yuk coba kita intip kesana mas oke oke silahkan nah sahabat koi ini kolam yang kedua ini ada kolam fat Mas ya ya betul kita pakai fat untuk diameternya kita kita pakai 3 meter dalamnya 90 cm terus kita pakai 4 cember untuk pompanya saya pakai sunsun 12.000 lph ini ditanam kebawah itu kedalaman tanamnya sampai berapa itu Mas 60 cm kalau nggak salah waktu itu 60 cm Oh berarti ini nggak terlalu dalam ini Mas ya terlalu salah terus untuk media ini ada empat tong media yang yang pertama isinya apa Mas full jaring melayan dari tong cember 1234 kita pakai jaring melayan karena untuk mempermudah backwash backwash nya kali ini juga intensitas pemberian pakainya ya sama kayak kolam yang besar lagi ya sekitar 14 kali dalam jari Oke ini ada selang-selang masuk ke tanah ini apa ini itu untuk aliran backwash ke arah kolam-kolam besar berarti dua media ini sama ya betul semuanya sama kita pakai jaring telayan saja Oke nah terus untuk saya lihat ada ini skimmernya dari tengah-tengah itu Mas ya betul karena tetap estetika tetap jadi tujuan utama oke walaupun untuk keeping Mas ya betul-betul jadi biar indah kita kita taruh skimmernya di tengah kemudian dipajukan ke bottom dream yang ada di sisi sebelah kiri kolam kemudian disitu nanti mesin pompan itu bekerja oke dengan kolam segede ini isi ikannya itu berapa ekor ya sekitar 12 sampai 13 ekoran lah oke kan tik-tik lia tergantung nanti size nya nanti dilihat dulu nanti kalau sudah jumbo juga nanti harus dikurangi biar grow nya juga lebih maksimal oke terus ini dari size berapa masuk ke kolam yang ini Mas kalau ini rata-rata minimum sih awalnya di angka 12-15 cm nanti nanti endingnya ya diangkat 40 nanti baru diangkat ya betul-betul oke nah kalau untuk jenis sendiri yang dikiping disini jenis apa aja nah hobi sih hobinya juga ke arah gosanki aja gosanki aja yang lain karena media filtrasi juga harus berpengaruh jenis tipe makanya juga berpengaruh perawatan airnya juga nanti berpengaruh kalau berbeda-beda varietas nanti juga susah nanti mau dapatnya ngemang mana itu oke ini tadi ya untuk isinya berarti memang difokuskan untuk jenis kohaku sanki kayak gini Mas ya betul-betul mungkin belum ada soalnya tapi belum belum tapi favoritnya cuma aku aku sih merah putih aku ini ada yang empat step ada yang maruten ini keren-keren sahabat koi ini kalau yang seperti ini boleh dibeli enggak sih Mas ya sebenarnya ya boleh lah nanti kan orientasi tetap bisnis lagi oke semisal kalau dibeli kayak gini buka harganya dari berapa sih ah nggak enak lah datang ke sini aja dulu sahabat-sahabat koi gitu biar bisa ngomong direct sama yang onernya gitu ya nanti bisa langsung main ke sini ini alamatnya dimana Mas Dusun Besok Agung Desa Sumber Agung Kecamatan dan Peterongan Kabupaten Jombang Jawa Timur Jawa Timur nanti kalau main-main ke Jombang nanti boleh mampir nih ikannya terutama di kohaku ini keren-keren ya mungkin enggak begitu jelas karena memang ini kolam kiping Mas ya betul-betul dinikmatin jadi untuk di hasilnya nanti terutama untuk baik dari bodi dari kalernya kalau untuk Benny ini biasanya memang butuh cahaya matahari yang cukup Mas ya memangnya kita tema untuk kipingnya kita pakai outdoor nah kalau untuk semisal kayak gini kan pasti kena air hujan ini juga ada buangan atau seperti apa Mas terkena hujan kalau kalau hujan sih enggak apa itu ajalah apa area backwashnya dibuka aja ditunggu sampai 20% habis itu udah selesai baru nanti dimasukin air baru lagi lebih tepatnya seperti itu Oke nah sahabat kau ini bisa jadi satu referensi buat sahabat koi yang sudah mulai suka dengan ikan koi terus bingung untuk gimana caranya bikin kolam kalau pengen yang awal-awal sederhana bisa seperti ini Mas ya betul-betul untuk pemula lanan pemula bisa untuk sahabat koi yang baru jadi bisa diterapkan yang seperti ini terutama yang yang harus diperhatikan adalah asuman oksigen juga Mereka betul-betul dalam air ini terus nanti kesehatan air itu nanti bisa diolah oleh para yang beri yang ada ini betul-betul nah itu tadi sahabat koi ulasan kita kali ini nanti kalau masih ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar Oke masih terima kasih atas waktunya oke 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 sahabat koi terima kasih udah nonton video kita kali ini jangan lupa untuk like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebisu Koi seribu koi seribu warna carikan koi berkualitas di Ebisu Koi tempatnya